Jumlah ternak sapi yang terindikasi terjangkit penyakit mulut dan kuku di wilayah Kabupaten Tulungagung melonjak tajam. Berdasar data Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Setempat, bertanggal 15 Juni jumlah kasus yang ditemukan sebanyak 538. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tulungagung, Tutu Sumaryani mengatakan, Dari 538 kasus tersebut, 199 ekor sapi sudah sembuh dan sisanya dalam masa perawatan. Selain meningkatnya jumlah kasus, wilayah sembaran PMK juga semakin meluas. Dari sebelumnya ditemukan di 4 kecamatan, kini menjadi 16 kecamatan. Menurut Tutus, dari ratusan kasus PMK tersebut, 60 persen menyerang sapi perah dan sisanya sapi pedaging. Sapi perah lebih rentan karena rata-rata berada dalam satu koloni kandang. Terkait kondisi tersebut, petugas terus berupaya memberikan pendampingan pada peternak yang sapinya positif PMK. Jadi, per tanggal 15 kemarin, untuk kasus yang kita temukan ada 538 ekor. Kemudian dari situ, 199 sudah dalam kondisi sembuh. Sedangkan saya masih dalam pengatakan. Yang mati dan potong kaksa ada berapa? Kalau yang mati, Anu ada 3 ekor. Sementara yang potong kaksa ada 5 ekor. Awalnya kan PMK masuk ke sini itu berawal dari para pelaku atau pedagang yang mendatangkan ternak dari luar daerah, ya. Daerah yang tertular. Kemudian dari situ kan otomatis meskipun sudah kita lakukan tindakan pada waktu itu kan sudah penutupan pasar. Tapi kita nggak tahu namanya Anu kan mungkin mereka memakai jalur lain untuk masuk ke sini. Sehingga kan setelah tidak langsung dari satu titik itu mengingat PMK kan sangat cepat ya menyebar. Nah ya, bahkan dia lewat udara saja bisa menyebar. Jadi mungkin ya faktor itu jadi satu titik terkenal mungkin akan sangat berpotensi untuk menewalkan di ternak-ternak di sekitarnya. Apalagi kalau di Tulung Anggung ini dominan yang paling banyak ditemukan pada kasus ada sapi perah. Di situ kan kandangnya koloni. Jadi satu kandang, satu kena otomatis dalam perintah hari itu sudah mungkin kemungkinan yang lain juga bisa terkenal. Tutus menambahkan populasi sapi pedaging di Tulung Anggung saat ini sebanyak 140 ribu ekor dan sapi perah sekitar 25 ribu ekor. Pihaknya berharap pasokan vaksin PMK bisa segera turun sehingga penyakit bisa segera terkendali. Agus Mendan, JTV, Tulung Anggung.